Guna mendukung program dan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkah, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat, Senin sore, menggelar pelantikan pejabat Eslon II. Pelantikan tersebut berdasarkan hasil job fit rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Pelantikan tiga pejabat Eslon II di lingkup Pemkap Tanjung Jabung Barat dipusatkan di ruang pola kantor bupati. Tiga pejabat Eslon II yang dilantik merupakan pejabat yang menduduki jabatan strategis. Ada pun tiga pejabat yang dilantik yakni Firdaus Khatab, mantan kepala BAPEDA Tanjung Jabung Barat. Kini menduduki jabatan baru sebagai pejabat tinggi peratama asisten perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah. Martunis M. Yusuf, mantan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, kini menjabat sebagai pejabat tinggi peratama kepala dinas perpustakaan dan kearsipan. Andi Nuzul, mantan kepala dinas PUPR, jabatan baru saat ini staf ahli bidang pemerintahan. Dalam kesempatan ini, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, pergantian maupun pergeseran jabatan Eslon II ini guna mendukung program dan visi misi bupati dan wakil bupati. Di mana keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung dengan kinerja perangkat daerah dan ditentukan oleh kinerja pejabatnya. Oleh karena itu, ia meminta adanya kerjasama yang solid untuk membangun sinergi, tenggung jawab moral dalam mengemban jabatan. Dan bagi pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan perundang-undangan dan norma yang berlaku sebagai dasar. Nah, kepada yang baru dilantik, pertama untuk meningkatkan kinerjaan yang lagi, yang sudah baik, meningkatkan, yang belum baik, saya kira diperbaiki. Karena terserang saja memang kebetulan beliau-beliau yang baru dilantik ini, pertama sudah cukup lama, kemudian ada dua yang masuk di program pensiun, sehingga percepatan itu sangat riskan ya, yang kita berikan. Karena itu, sementara menjalankan pensiun satu atau dua bulan ini, mereka kita tempatkan di Sampahli dan Perusahaan. Nah, lalu kita, dua jabatan ini sangat penting ya, pertama berkaitan dengan pelayanan dasar dinas pendidikan dan kebudayaan. Kita perlu orang-orang yang memang cepat bekerja, inovatif, dan bisa menjalankan visi-visi, Bupati dan Bupati yang sudah ditetapkan dalam BGMD. Nah, lalu yang kedua, BUPR. BUPR merupakan dinding sektor bagi pembangunan infrastruktur. Meski demikian, Anwar Sadat menjelaskan, nantinya bukan hanya tiga pejabat Eslon 2 saja yang dikeser dari jabatan mereka sebelumnya. Namun akan dilakukan secara bertahap sesuai hasil rekomendasi dari KASN, dengan harapan dapat mewujudkan Tanjung Jabung Barat berkah. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.